18 partai politik peserta pemilu telah menyelesaikan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon legislatif caleg dari 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Saat ini Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Yogyakarta mulai melakukan proses verifikasi administrasi atas dokumen calon legislatif DPRD Kota Yogyakarta semanjak 600 bakal calon legislatif hingga 6 Agustus mendatang. Komisioner KPU Kota Yogyakarta Erizel mengatakan setelah batas akhir perbaikan bakal calon legislatif tanggal 9 Juli 2023 pukul 00 semua bakal calon harus sudah memperbaiki kekurangan persyaratan dengan memasukkan ke sistem silon KPU. Setelah batas akhir penyerahan KPU Kota Yogyakarta akan melanjutkan dengan tahapan berikutnya dengan memulai penelitian atau verifikasi terhadap dokumen perbaikan syarat bakal calon baru. KPU kemudian akan mengumumkan penetapan daftar calon sementara DCS pada 19 hingga 23 Agustus 2023 mendatang. Untuk tahapan pencalonan kami sudah menerima pengajuan kembali. Dalam tahap verifikasi kelengkapan calon legislatif, KPU masih memberi kesempatan kepada parpol peserta pemilu melakukan perbaikan dokumen administrasi pendaftaran bakal calon termasuk untuk menggantinya. Namun harus sesuai prosedur yang ditetapkan KPU RI.